Gue reply ke dia, follow me back, bitch. Oke. Gue kena strike. Itu, gara-gara itu. Harusment and bullying. Yang bikin gue gede di Youtube adalah prank. Awalnya juga gue discover lu sebelum gue kenal sama lu. Gue tau di dunia ini dari David Bitt dari video prank. Bajingan itu kan. SMA nih, gue dikasih 15 ribu. Seminggu. Jakarta. Jakarta. Pahit sih. Tapi ini story banget, ini mental state gue dulu. Right. It's okay, man. Gue uneducated, I was young. Gue stupid, kurang riset, kurang membaca, kurang tau banyak orang. Gue nganggap kayak, huh? Musik, musik video nonton 100 ribu. Prank gue juga lebih banyak. Yoi Budak Rupiah, welcome back to The Cave. Bersama gue, Bas Boy. Lagi-lagi gue, gue lagi-lagi. Hari ini gue kedatangan kawan gue nih. Yang baru aja banting setir. Dibilang banting setir juga. Gak banting-banting amat lah. Cuman setirnya lumayan it dikit nih. Yoi, please welcome David Bitt. David Bitt. Yoi. Thank you, thank you. Gak banting banget ya, soalnya kan power steering. Jadi kayak dikit aja. Sikit aja. Sikit aja, udah ada powernya soalnya. Yoi, tapi tetap steering. Tetap steering, ya. Steering ya, steering the scene. Steering the part, bro. Gimana nih, tiba-tiba lu nge-rap nih ceritanya nih. Kan banyak yang gak tau nih. Perjalanan maksud gue. Ya sebenarnya dari sebelum lu ngeluarin single lu yang si temanku sayang ini, lu udah sempet ngeluarin. Banyak lah sebenarnya. Iya. Gak banyak banget sih, ya lumayan. Ada lah gitu kan, ada yang roof. Wah, lu tau? Tau dong. Wih. Ada roof, terus ada pencuri korek. Iya. Sebelum itu ada lagi setahu gue deh. Ada, ada beberapa. Ada kayak, ya bisa dibilang diskografi gue udah ada kayak 6 atau 8 lah gitu lah sebenarnya. Tapi ya. Diskografi, itu bahas saya sekarang kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Kan gue juga baru ini, baru-baru bikin deck kemarin kan. Oh, diskografi. Anjay. Ngeri banget ya. Ngeri. Ya tapi gimana ya, maksudnya gue anggap itu musik-musik yang gue bikin dulu itu kayak SoundCloud Days gue lah. Iya, iya, iya. Kayak pre, apa ya, pre debut. Iya, pre debut kayak latihan-latihan gitu loh. Iya, iya, iya. Latihan-latihan nulis dan maksudnya kan kalau dibilang rap, ya sebenarnya kayak dari lahir tuh gue udah rap gitu loh. Oke, iya. Iya. Represent. Iya, soalnya kayak dari lahir tuh gue udah kayak di rumah bantu-bantu orang tua nge-rap gitu loh. Maksudnya kan orang Cina buka toko kan. Iya. Rap gitu loh. Nge-rap. Bungkus gitu loh. Nge-rap. Jadi dari kecil tuh gue udah yang kayak, I'm beginning to feel like a rap god. Soalnya bungkus terus gitu loh. Bungkus, iya. Rap god ya. Rap god. Pake weh depannya. Pake weh makanya. Iya kan, makanya gue kayak ya mendapatkan big weh gitu kan. Yoi, big win. Yes sir. Jago nih nih, nih. Mereka ingin kata-kata nih gue perhatiin nih. Lu berarti waktu lu kecil early days lu tuh di Medan ya? Early days gue tuh di Medan. Banyak yang tau gak nih sebenernya? Gak tau ya. Tapi kayaknya iya deh. Gue gak tau sih. Iya. Soalnya kan logat gue emang gak aneh kan. Iya. Kalau gue tau tuh logat Chinese Medan sebenernya. Enggak, tapi sebenernya kalau misalnya gue balik Medan nih. Mereka juga ngerasa bukan logat Medan. Iya, mereka tuh bilang kayak, ih logat kau Jakarta kali. Habis itu kayak gue ke Jakarta nih, ih logat lu Cina Medan banget ya gue yang kayak. Soalnya gara-gara gue tuh pindah ke Jakarta, itu tuh gak pas udah mateng. Jadi kayak setengah mateng, 3 SD pindah Jakarta. Jadi disitu Indo gue juga gak jelas, gue gak bisa ngomong Indonesia. Awalnya, Hokkien doang. First language tuh gak Mandarin, kedua Hokkien. Oh lu Mandarin juga bisa cuy ya? Mandarin gue. Fluent? Gak fluent, basic lah. Tapi oke lah, bisa conversate lah ya. Bisa conversate kalau ada orang Cina nanya jalan kebingungan di Jakarta gitu. Itu yang kayak yaudahlah gue yang kayak ada apa gitu kan. Oke. Yang gue alahin gitu kan. Tapi yang gak, gue gak bisa baca, gue kayak orang desa aja gitu loh. Bisa ngomong gak bisa baca. Iya, iya, iya. Gitu lah. Terus lu baru mulai belajar bahasa Indonesia malah di Jakarta. Belajar bahasa Indonesia tuh fluent itu tuh SMA 1, fluent. Oh lama juga. Lama. Gue belajar bahasa Indonesia dari nonton ini, anime Minggu Pagi. Oke. Nonton Shinchan, Dragon Ball 1. NCT Indonesia. Yang daping-dapingnya aneh. Makanya mungkin bahasa gue agak aneh gara-gara gitu kali ya. Kaku begitu kan? Kaku. Kau sudah makan, Suneo? Sudah. Baku gitu kan? Dan males aja Doreham on. Baku begitu kan? Baku. Nah ini tiba-tiba lo mulai memutuskan untuk nge-debut diri lo di rap music. Sebenarnya gak harus rap ya, music lah intinya. Tiba-tiba beneran lo menjadi musisi gitu. Itu awalnya gimana? Apakah ada hubungannya sama Instagram lo ke delete? Wah. Ini sebenarnya bahasan yang menarik. Ada hubungan ya, tentu saja ada hubungannya. Tapi agak panjang nih tapi. Gak apa-apa? Gak apa-apa dong. Wih. Kan podcast. Betul juga ya. Kan gak biasa podcast ya. Biasa kan YouTube kan kita harus sesingkat-singkatnya. Pendek-pendek. Ya kan temponya tuh sesingkat-singkat. Pendek-pendek. Bener-bener. Nah ini awalnya lo kan sempat Instagram lo di band kemarin. Iya, iya. Entah kenapa. Entah kenapa. Lo gak tau. Wah. Sebenarnya gue tau. Akhirnya gue udah tau. Intinya ya biasa lah. Maksud gue kayak 7 tahun di YouTube maksudnya gak ada ordal gitu kan. Iya. Pakai lah jalo-jalo ordal. Tanya sana, tanya sini. Tanya sana, tanya sini. Intinya dapet lah gue ordal yang kerja di Meta. Meta Facebook di Ameriksono. Di Ameriksono. Kerjaan gue bener-bener 24-7. Gak 24-7 jadi di jam kerja lah. Iya. Gue berusaha ngontekin semua orang yang bisa gue kontek. Sampai akhirnya tembus ke Meta US. Sampai ke software engineer yang kerja di Meta. Yang foto di Facebooknya. Gue cek Facebooknya. Fotonya. Ini dia. Sebelahnya Mark Zuckerberg. Oke. Valid. Valid. A1 nih. Iya. Kacau. Gak bisa bantu gue. Gue yang kayak kenapa ya. Abis akhirnya intinya di cek dari back end. Oh lu kena violation. Gue tanya. Violation apa? Sexual violation. Gapan lo ngeviolate gitu ya. Gapan. Gue tanya postingan yang mana. Oh postingan ngepromoin toko ijo. Gue kayak gak masuk akal. Iya. Kan gak mungkin. Kan pegang produk saya gitu kan. Gue bilang itu produk. Itu post kapan? Post lu 3 tahun lalu. Berarti false strike. Gue bilang. Oke. Violation apa lagi? Iya lu kena banyak banget. Spime violation. Pokoknya banyak lah macam-macam. Ada bullying, harassment gitu-gitu segala macam. Intinya false strike semua. Iya. Tapi kan ada notif yang gak pernah masuk. Numpuk. Pasal berlapis. Boom. Centet. Hilang. Oke. Karena gak pernah ada notif. Karena gak pernah ada notif. Gue juga gak notice juga. Sebenernya itu bisa lo clear out sebelum. Katanya harusnya bisa. Bisa. Oke. Nah tapi kadang gue gak pernah intinya sway aja lah. Tiba-tiba boom gitu aja hilang. Damn. Iya. Mungkin gue terlalu seksi buat Instagram. Yoey. Too sexy for this world. Too sexy it hurts. Gila ya. Tapi beneran tes hilang aja Instagram lo. Bener-bener hilang aja. Dan itu kerjaan lo kan disitu semua cuy. Lumayan. Lumayan. Pasal. Gak semua ya cuman porsi besar lah. Porsi besar. Itu lumayan bikin gue apa ya. Bikin gue agak gila dikit lah. Iya. Karena pas lagi Instagram gue hilang itu lagi ada 5 campaign. Lagi jalan tuh. Enak. The deal tuh. Yang deal dua. Yang tiga. Dikit lagi lah. Dikit lagi lah. Nah. Terus. Terus. Eh sorry yang deal tiga yang dua lagi jalan. Iya. Soalnya yang ketiga itu akhirnya cancel. Ya dua biji cancel. Aduh. Yang stay ada satu. Untungnya. Untungnya. Dia mau dialihkan ke platform lo yang lain. Karena lo kan di Twitter juga masih perform lah. Enggak. Dialihkan ke Instagram baru gue malah. Oke. Jadi intinya kan dia tetap percaya. Enggak apa kita tetap percaya sama David. Enggak apa-apa kita tetap bayar dengan harga yang sama. Gue yang kayak. Damn. Oke. Gue respect. Dengan brand lo seumur hidup gitu. Iya. Seadanya respect sih. Lo bisa believe gitu kan maksudnya. Tapi keren loh menurut gue. Karena jarang banget brand yang mau. Ya platform lo hilang gitu. Dia belum tentu mau stay sama lo dengan platform baru kan. Iya. Dan bahkan dia itu tuh bantuin loh. Dia bantuin kontak meta segala macem. Gila ya. Iya. Dia bantuin dan intinya dia kayak. Enggak kita percaya sama David. Pokoknya kita suka dengan konten David. Dan kita percaya. Dimanapun David berapa. David tetap David gitu. Gue yang kayak. Wow. Itu lebih mempercayai gue. Memang gue mempercayai diri gue sendiri. Ya udah lah. That's deep. Ya. That's deep. That's deep. Ya udah. Terus akhirnya berjalan lah tuh. Berjalan. Sampai akhirnya lo mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Gue bikin Instagram baru. David Godnogram. Ya itu aja Instagram keempat yang gue bikin. Keempat. Jadi gue bikin David Beat kan. Habis itu nextnya gue bikin lagi. It's David Beat. Oke. Ada It's yang sekarang. Gak apa-apa ya. Soalnya kita butuh It's kan. Ya. Butuh makan. Kita butuh makan kan. Jadi kita bikin yang baru gitu ya. Ya udah. Gue bikin gak nyampe semenit gak nyampe 15 detik gue lagi isi-isi profile gitu loh. Yang kayak new Instagram hoodies gitu. Maksudnya kayak. Ya. Maksudnya lagi pasang profile picture. Begitu gue done-done. Gue liat HP gue nih. Seret. Gue ke bounce lagi ke lockout. Gue yang kayak kenapa nih. Gue login ke disable lagi. Di band. Gue kayak kenapa nih. Oh mungkin karena gue polos sekali lah gue lah. Gitu kan. Gue pake HP yang sama. Nomor yang sama. Email yang sama. Oh bodoh. Polol gitu kan. Yaudah. Kita pake HP lain. Ya kan pake HP lain. Email lain. Email gue bikin baru. Akhirnya email gue bikin baru. Pake nomor baru. Semua baru. Oke kita bikin lah. Free David Beat. Oke. Free David Beat. Karena kayak campaign gitu kan. Free the nipples gitu kan. Oke gue nipple emang. Nah. Nah habis itu. Bikin free David Beat. Sama juga gue lagi isi profile gitu loh. Kayak hashtag free David Beat. Pokoknya ya bikin lucu aja sekalian lah. Nah. Sama. 10 detik. Boom. Kembali lagi. Wah. Baru udah baru semua tuh. Udah baru semua. Jadi kayaknya. David ama Beat. Nggak bisa digabung lagi. Lu bayangin. Bass sama boy. Nggak bisa digabung gimana. Sakit banget ya. Iya. Sakit banget gila. Jadi lu. Instalnya mau hilang. Lu bikinnya bass bro gitu. Gimana. Aduh sakit sih. Sakit sih. Ya walaupun gue tetep jadi diri gue sendiri. Gimana pun gitu. Cuman ya. Ya sakit aja gitu loh. Sakit gitu loh. Bass boy. Nggak bisa digabung. Sedangkan gue David ama Beat. Nggak bisa digabung. Wah gue stress gila kan. Iya. Ya nggak mungkin gue bikin David beat. T-nya banyak itu kan agak. Dan sama aja pasti David sama Beat juga loh. Iya sama juga. Jadi gue stress banget kan. Nah gue stress. Gue sempat kayak. Oke faket gue gak mau punya Instagram. Ampe berbulan-bulan tuh. Ampe berapa bulan. Gue down kan. Ya lu ranting di Twitter tuh sering tuh kan. Di Twitter juga lu. Kalau sadar kan jokes gue dark banget. Makin lah makin dark. Yang lu panik. Yang lu telepon gue. Iya. Gue sampe telepon lu. Woh buset lu kenapa lu bro. Kata gue. Iya kan jokes gue makin dark gitu. Soal itu kayak apa ya. Gue berusaha kayak copy the situation. Tapi dengan jokes gitu kan. Dengan humor. Cuman humor gue ya makin lah makin dark kan. Iya kan. Soalnya emang gue lagi dalam kondisi yang buruk. Ya gue cuma bisa ketawa aja. Iya ya ya ya. Ya udah. Jadi akhirnya singkat cerita. Gue bikin lah pake HP. Ex-manager gue. Jadi dia bikinin. David got no gram. Gue bilang. Yaudah gak apa-apa gue bikin aja. David got no gram. Habis itu ternyata tembus aman. David got no gram. Ampe hari ini. Enggak udah kena strike satu. Strike satu nih. Udah kena strike satu di hari gue publish. Alesannya? Disitu apa alesannya? Enggak ini kalau ini kesalahan gue juga. Apa? Kalau ini beneran pure kesalahan gue kali ini. Kenapa? Jadi kan gue kan post satu kan. Gue post satu selfie gue atau apa gitu loh. Intinya kayak. Hai I'm back gitu kan. I'm back gitu kan. Nah habis itu temen-temen gue semua yang kayak. Oh he's back. Komen-komen kayak selamat datang kembali pak. Kayak oh welcome back. Welcome back. Terus adalah satu temen saya. Temenku sayang nih. Temenku sayang. Andovida Lopez komen. Tas gitu kan. He's back gitu kan. Habis itu gue cek profile dia. He's back, he's back. Follow gue enggak gitu kan. Gue gitu. Gue reply ke dia. Follow me back bitch. Oke. Gue kena strike. Itu gara-gara itu. Harassment and bullying. Lebay sih tapi. Gue naik banding udah dari. Udah dari apa ya? Dari bulan berapa? Enggak bisa. Jadi strike satu nih. Strike satu. Maksimal berapa strike? Enggak tahu gue. Pokoknya satu aja nih lu kantongin strike nih sekarang. Enggak apa-apalah ya. Yaudah lah ya cuek aja. Apalah. Mungkin. Ya anggap aja lucky strike ya. Yoi. Lucky strike. Serangan beruntung. Terus tiba-tiba lu jadi nulis lagu si temanku sayang ini? Jadi sebenarnya ke dalam masa-masa kepusingan gue ini. Ini tuh random banget sih sebenarnya. Random aja. Bisa dibilang. Karena gue itu tuh gak ada yang gue kerjain. Pada saat itu. Maksudnya gue banyak yang bisa gue kerjain. Gue fokus ke Youtube gue udah akhirnya. Dan akhirnya gue. Yaudah lah gue berkonten di TikTok lah. Habis itu gue lebih aktif di Twitter. Intinya gue aktif di semua social media. Dimana gue gak ada Instagram lah. Ya kan. Selain itu. Tapi. Di satu sisi. Gue itu tuh kayak. Ngerasa. Gue butuh outlet nih. Untuk menumpahkan semuanya gitu. Iya. Karena lagi banyak banget yang. Membeludak lah nih bisa gue bilang. Butuh ditumpahin. Jadi mungkin buat beberapa orang. Ngerasanya. Ini buat gue juga sih. Sementara gue ngerasa ke Instagram ilang. Ilang tuh receh banget lah. Iya. Kayak B aja gitu. Instagram lu ilang lu se-stress. Itu emang kenapa sih Fit gitu kan. First World Problem banget. Lumayan First World Problem. Tapi sebenernya buat gue ini kayak Cherry on top. Kayak Cherry on top dari semua masalah gue. Yang sudah terjadi sebelumnya gitu kan. Iya. Ditambahin Cherry lagi. Ditambahin Cherry lagi. Nah itu dia yang bikin gue retak. Nah. Yaudah gitu aja. Jadi kayak masalah-masalah gue. Akhir hidupan gue banyak gitu kan. Ditambahin Cherry. Tambahin Cherry. Dan lo butuh outlet. Yaudah. Karena tambahin Cherry. Yaudah gue beri gitu kan. Yoi. Dikasih Cherry lo beri. Terus lo bikin lagunya langsung tuh. Belong. Belong. Tapi gue udah kayak drafting gitu. Maksudnya kayak liriknya. Oh liriknya kepikiran udah gue taro. Liriknya kepikiran udah gue taro. Di notes aja gitu loh. Gue taro aja gitu. Terus beatnya maksudnya musiknya waktu itu proses gimana sih? Nah. Jadi. Ini kalau proses solo-proses. Proses sebenernya ada hubungannya dengan label yang membantu distribusi ini sebenernya. Sun Eater. Sun Eater. Yes sir. Nah. Jadi shout out juga untuk Sun Eater. Jadi memang Sun Eater itu. Ini juga random sih. Hmm. Random banget lah. Pokoknya di saat-saat gue down. Entah kenapa temen-temen gue memang ada beberapa yang baik lah. Hmm. Ada beberapa. Wih berarti sisanya gak ya? Hahaha. Enggak semuanya temenku sayang ya. Iya. Sayang dah pokoknya dah. Sayang pokoknya. Semua gue sayang pokoknya lah. Itu juga gue sayang. Pasti. Pasti. Nah. Jadi. Ada satu malam. Dimana kayak temen-temen gue lagi rame banget dateng nih. Habis itu random banget ada satu manusia yang gue udah lama banget gak ketemu. Gue sebut aja namanya Giovan Der Lewis. Hmm. Nah dipanggil Akew sekarang. Hmm. Nah jadi dia itu tuh. Dia itu lama di Bali. Jadi dia itu salah satu manusia yang hijrah ke Bali pada saat pandemi. Lu tau kan? Ya banyak tuh. Banyak sekali kan? Ada wave itu. Wave hijrah ini kan? Wave hijrah anak jaksel ke Bali. Bali. Gak ngerti gue kenapa. Iya. Tapi terjadilah intinya. Terjadilah. Dia salah satunya. Dan dia tiba-tiba balik nih ke Jakarta. Lagi main. Iya. Habis itu lagi main. Random-random muncul juga di rumah gue gitu kan. Gue yang kayak oke. Halo gitu lah. Apa kabar? Apa kabar? Lu yang ngerjain apa? Gini-gini-gini. Rupanya dia bilang oh iya gue lagi ngobrol nih sama saniter gitu. Oh terus gue yang kayak oh saniter yang label itu kan. Nah. Gue aja taunya kayak oh saniter label yang ada Viz India gitu. Habis itu gue yang kayak oh. Eh by the way gue kayak baru mau decide kayak take music seriously nih. Maksudnya kayak kenal-kenalin dong gitu loh. Iya. Gue cuman gitu doang sebenernya. Eh mau dong kenalin-kenalin. Terus itu kayak oh iya boleh. Langsung di chat Mas Kuku saat itu juga. Iya. Iya kan? Langsung tukeran kontak. Langsung di jadwalin meeting. Online. Habis itu minggu depannya meeting offline. Habis itu kayak oke kirimkan demo. Temanku sayang gue tulis. Gue kirim. Yaudah. Terjadilah sekarang. Itu bahkan lu posisi maksudnya tadi. Kenal-kenalin dong terus lu dapet kontaknya Mas Kuku dan lain-lain. Dijadwalin meeting. Bahkan lagunya belum. Lagunya aja belum jadi. Draftnya juga belum ada. Draftnya juga belum ada. Iya masih yang kayak potongan-potongan doang. Potongannya juga dikit doang sebenernya. Jadi sebenernya ya bisa dibilang 95% ya gue tulis baru gitu sebenernya. Kayak gitu. Itu rezekinya sih. Iya. Menurut gue dibalik dari musibah yang lu alamin menurut gue tiba-tiba lu dapet. Udah ya. Jalan lu. Bener-bener kayak gitu. Karena bisa dibilang ya lagu ini kan terinspirasi dari kayak ketika saat gue lagi bener-bener mendapatkan musibah yang luar biasa. Ini kan temanku sayang kan tidak ada yang sayang sama gue ternyata. Iya. Sayang sendirian loh ternyata. Sayang sendirian ternyata. Ternyata temanku sayang adalah diri gue sendiri gitu. Iya. Disitulah jadi momen yang tepat untuk jadi bahan bakar lu buat nulis lagu ini. Iya gue tulisnya bener-bener ngalir juga gitu loh. Jadi gue minta beat dari Fatan. Iya Fatan Maulana. Fatan Maulana produsernya. Jadi dia juga bilang gue gak pernah bikin boom bap gitu. Udah gue kasih referensi macam-macam gitu kan. Bikin kayak gini. Dia bikin. Habis itu yaudah langsung gue isi. Gue ngisi cepet banget lah. Ya ngisinya cepet. Tapi kayak habis itu kan gue kulik lagi kan. Wordplaynya gue ganti-ganti apa-apa. Suka macam gitu. Kali ini gue tulisnya lebih serius lah. Biasanya gue gak pernah nulis seserius ini. Biasanya kan lagu-lagu yang sebelumnya gue bilang sound cold days gue itu kan satu lagu gue bikinnya 15 menit. Terus gue eh langsung kita jadi 15 menit ya. Ini tuh bener-bener kayak gue spend waktu kayak semingguan lebih. Terus gue yang kayak setiap hari apalagi bisa diganti. Apa lagi. Akhirnya ya jadilah ini bisa dibilang sebuah piece of art gue gitu. Yoi debut seorang David Bitt as a musician. Rilis lagunya. Lo juga kemarin manggung debut ya. Debutnya ya. Debut manggungnya agak ngeri ya. Ngeri sih. Langsung opening buat Bibi No Mula. Bibi No Money. Yoi mantep banget gak. Di bengkel tuh kemarin deh. Di bengkel. Ya ini gue juga bisa dibilang I got lucky lah. Terus lo fokus di Youtube lah waktu itu. Jadi bisa dibilang Youtube gue juga limbo kan. Ya bolak-balik. Bolak-balik kan mungkin kalau misalnya orang lihat gue sekarang kayak David sebenernya ngapain sih? Oke kalau lo ke page gue sekarang. Yang orang-orang mungkin langsung bisa nembak. Oh David musisi nih. Soalnya tiga post yang gue pin di atas semua musik gue semua kan. Cuman kalau misalnya Instagram gue belum hilang dan lo lihat page gue lo pasti bingung. Kayak David nih ngapain sebenernya? All around the places kan. Gue bener-bener all around kan. Bener-bener kayak. Oke lo konten kreator. Oke lo Youtuber. Lihat Youtube gue nih. Oke. Dia video paling banyak prank. Ya kan. Yang bikin gue gede di Youtube adalah prank. Ya awalnya juga gue discover lo sebelum gue kenal sama lo. Gue tau di dunia ini David Bitt dari video prank. Nah bajingan itu kan. Si bajingan ini. Nah habis itu kalau lo set ke oldest. Hah? Ilustrasi. Jadi gue speed drawing dulu awalnya di Youtube. Oke. Speed drawing. Karena dari kecil gue pengennya jadi komikus aja. Kan. Speed drawing dulu. Terus lo sempat juga ini kan konten lo juga banyak. Gak dikit ya maksud gue stream-stream gaming. Ya stream gaming, live streaming gaming sekarang. Habis itu ada vlog. Ada kayak sketsa. Ya. Ya habis itu gue juga kemarin bikin webtoon. Ya. Ya bener. Bener bener. Sampe naik di lain webtoon juga kemarin. Ya. Habis itu kayak. Ya lumayan banyak yang gue kerjain gitu kan. Habis itu kemarin-kemarin random-random. Ya gue sempat diopin MV lu juga. Iya bener bener. Bener bener. Gue yang dream girl kan. Yoi. Ini buat yang nonton. Kalau nonton video klip gue yang dream girl. Salah satu video klip awal-awal. Diopinya David. Nah. Habis itu dari situ. Ditawarin lagi. Eh. Fit. Lu mau gak diopin Karchen sama Teza? Iya. Kan gue jadi ekstra juga disitu. Iya. Gue diopin juga. Habis itu pas gini. Terus tiba-tiba gue yang kayak. Eh Fit. Ada syuting iklan nih. Mau gak jadi Astrada. Oke boleh. Habis itu. Gue jadi Astrada buat iklan. Pas apa. Pas hari syah syuting. Si orang brand nama agensinya datang. Loh. Kamu bukannya David ya? Gue yang kayak. Oh iya halo salam kenal. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Eh. Kamu mau gak voice over buat iklan ini? Voice over gue. Iya. Jadi. Apa ya? Gue toser bak cuy. Iya. Apapun ade ya. Apapun ade ya. Apapun ade. Lalu gak ada lah. Lalu gak ada. Apa lo mau gue ade. Beneran. Whatever you can do. You do it ya. Yang lo bisa jadiin kreatif outlet lo. Lo buang kesono gitu. Iya. Either itu YouTube videos. Music. Sekarang nih lagi fokus music terus. Iya. Gaming juga. Apapun yang lo interest juga lo buang kesono gitu. Karena kan semua emang berisiknya dari interest lo. Iya. Bukan yang kayak. Lo ngada-ngada. Oh ini gaming lagi rame. Nah. Gue gaming-gamingan ah. Emang lo doyan gaming dari dulu juga gitu. Terilahir kayaknya. Iya. Kayak lo bikin comic webtoon juga ya. Emang lo pembaca komik. Very avid manga reader gitu maksud gue. Betul. Enak kan gitu maksud gue. Lo jadi nyalurannya memang sesuai dengan. Sesuai dengan apa yang gue suka. Tapi ya sebenernya inline-nya benang merahnya adalah semuanya pop culture kan. Iya. Bener. Pop culture. Memang gue pengen banget untuk bisa berkarya disinilah. Iya. Iya. Ya mungkin mentalitinya juga. Mungkin orang-orang ngeliat gue kayak. Oh Fit lu kan cindo kan. Iya. Cindo kan stereotipnya kayak gimana sih cindo di. Toko dong. Ada buka toko, orang tua kaya gitu kan. Habis itu setidaknya bawa Honda Jazz lah. Ya at least banget itu. At least lah. Honda Jazz belakangnya ada ini ada sayapnya itu. Gede. Lo tau? Gue itu buat apa sih? Itu apa? Itu buat apa sih? Sebenernya ya kalau fungsi teknisnya mobil itu ada sayapnya. Itu tuh buat downforce cuy. Jadi waktu dia maju angin. Oh aerodinamis. Aerodinamis buat tekan mobilnya ke bawah. Oh sebenernya. Sebenernya. Cuman kan dia kan di jalanan bukan balapan kan. Iya. Apa yang mau ditekan gitu loh. Iya. Yang ditekan egonya mungkin ya. Egonya mungkin ditekan gak ya. Itu sebenernya kalau ditanya fungsi fungsionalnya ya gitu. Paling kalau sekarang jadi estetika doang kan. Oke oke. Nah itu kan stereotipnya kan. Tapi maksudnya ya gue meskipun gue cindo, gue cina kere cuy. Cindo ghetto. Iya cindo ghetto. Dan maksudnya kayak gue broken home dan lain-lain gitu kan. Jadi memang base gue bisa dibilang kalau kenapa sekarang gue sangat palu gada. Mungkin basicnya adalah karena dari lahir gue udah WFH gitu kan. Work from home. Iya work from home. Atau rap from home gitu. Iya sambil nge-rap tadi tuh. Iya sambil nge-rap gitu kan. Ya memang kayak ya dari kecil gue udah kerja gitu kan. Dan memang kayak pas jaman sekolah pun. Lu dikasih uang jajan gak sekolah dulu? Kasih. Berapa? SD 2 ribu, 1 ribu. 2 ribu kali. Oh 2 ribu ya. Iya SD 2 ribu. Perhari kan kan. Iya perhari 2 ribu, 3 ribu. Gue oke itu SD 2 ribu ya. Iya. SMP biasanya naik kan. Jadi kayak 10 ribu, 15 ribu kan. Iya iya iya. Karena SMA 50 ribu lah. Gue 25, 30-an lah gitu ya. Sehari. Sehari. Sehari oke. SMA nih gue dikasih 15 ribu seminggu. Jakarta. Jakarta. Pahit sih. Gak Jakarta tanggerang. Tapi ya udah lah. Ya udah lah taro lah ya. Pahit lah. Pahit banget. Habis itu gue bilang kayak. Q sorry banget nih. Q Q gua. Q Q gua tuh om gua. Q sorry banget nih ini. Kalau Q gua nonton. Lu parah banget Q. Lu sih aneh parah lah Q. Parah banget lu. Nah. Dia bener-bener kayak. Dia bilang ke gue satu hal. Dia bilang kayak. Ini 15 ribu. Lu jangan minta lagi. Gue bilang kayak. Ini gue mau minta lagi. Kenapa lu bilang jangan minta. Gue bilang kayak gue gak. Iya. Kalau lu pintar. Ya. Kalau lu pintar kan. Kalau lu pake lu punya otak kan. Ya. 15 ribu ini. Lu bisa putar jadi 150 ribu. Wih. 190 ribu. Lu bisa putar jadi 1,5 juta. Lu bisa putar lagi jadi 15 juta. Pokoknya Q Q gua kan. Dia tuh pembaca. Buku marketing yang handal lah. Iya. Pembaca. Baik banget dia baca. Robert Tiki Osaki lah. Semua dibaca. Tau siapa ya. Tau lah semuanya lah. Bukunya baik banget gitu. Dan gue juga baca-baca dikit gitu loh. Dikit aja depannya doang. Satu halaman. Daftar pustaka yang dibaca belakangnya gitu. Nah. Jadi semua yang dia terapkan di otak itu diterapkan ke gua gitu loh. Iya. Jadi kayaknya dia itu tuh bikin gue jadi prototipe gitu. Iya. Nah. Habis itu yaudah. Jadi akhirnya pada saat itu ya kan zaman kasku sih. Yoi. Jualan gua. Lu jual apa ya? Nah. Gua ya kan lu dulu di Medan ya. Dia mungkin gak tau. Tapi disini ada yang di Jakarta Barat gak tinggal ya? Oh gak ada. Sorry banget ya gue west side nih. West side banget nih. Tapi kalau misalnya ada yang nonton ini dan di Jakarta Barat. Zaman dulu tahun 2009 atau 2010 kan 9 gag lagi naik-naiknya. Benar. Nah. Jadi sempet ada booming kaos 9 gag di Jakarta Barat. Oke. Itu gua yang bikin. Oh lu bikin kaos. Lu bikin kaos. Nah bodohnya gua. Satu kaos gua ambil untungnya 8 ribu. Tipis doang. Tipis doang. Nah. Ya booming tuh sempet tuh. Booming di Jakarta Barat. Booming habis itu kayak. Itu juga lagi booming power balance. Oh lu ngelepasin power balance juga loh. Iya gue lepas juga tuh power balance. Dulu susah jatoh dong lu berarti lu. Lumayan. Balance banget gitu. Balance banget gitu kan. Habis itu gua tipu-tipu orang-orang yang apa. Eh lu pake ini deh. Lu kalau gak pake ini. Oh jatoh kan. Lu cuma pake deh. Kalau tekennya agak beda gitu. Gue teken agak beda. Nuh kan gak jatoh kan. Habis itu gua bilang. Nih kalau yang original tuh hologramnya kayak gini. Gua bilang. Ini yang original. Ini tuh OM. Wih. Sotoy banget. Ini tuh kalau original. Lu beli tuh harga ratusan ribu. Tapi gue jual murah cuman 20 ribu gue bilang. Gue bilang kenapa bisa kayak gitu. Karena ini gua tuh dapet dari pabriknya. Wah gua tipu-tipu muslihnya. Lu bikin background story lah. Gua bikin background story yang tidak ada sebenarnya. Gua buat-buat lah. Ketipu semua. Beli-beli-beli-beli. Tajir gue. Yoi. Nah bener tuh. Kata QQ gua. Yang Q gua bilang bener 20 ribu. Tiba-tiba. Di bang gua gua liat ada 4 juta. Wih. Gua kayak seneng banget kan. Tapi ya pada zaman itu kan saya kan bodoh ya. Iya. Lu aja ngambil margin 8 ribu doang. Iya. 8 ribu doang loh. Abis itu kan. Tapi ya jualan gua banyak. Gua juga jual spare part komputer. Jual VGA. Yoi. Apa aja deh. Apa aja. Jadi di kasus gua banyak. Abis itu gua jual ID battle net Dota dulu kan. Yoi. Jual ID battle net. Duit banget tuh dulu. Lumayan. Iya. Itu satu ID 10 ribu lah gua ambil untung. Nah. Abis itu apa lagi yang gua jual ya. Oh gua kerja di PRJ. Yoi. Gua pernah kerja di Carefour. Pas SMA tuh kerja di Carefour. Kan apa jaga laptop gitu loh. Laptop Dell. Iya. Eh ini gak ada sponsor laptop. Aman-aman. Laptop Dell gitu kan. Lu bayangin siapa yang beli laptop Dell di Carefour. Iya. Gak ada kan. Susah banget jualannya kan. Top sales lu gua. Gua kira emang lu jago. Enggak dateng nih kan bapak-bapak gitu kan. Lagi liat laptop aja gitu. Abis itu gua bilang. Gua bilang kayak eh. Permisi pak ada yang bisa dibantu. Terus yang kayak. Lagi liat aja. Gua bilang oh bapak. Udah punya anak. Anak udah berkeluarga. Oh iya anak sudah dua. Wah gak keliatan tuh masih muda. Masuk tuh. Masuk tuh. Habis itu ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol segala macam. Habis itu kayak. Lagi cari laptop buat anak. Anak lagi mau naik SMA atau udah. Oh iya lagi mau naik. Oh butuh laptop baru tuh pak. Gua bilang. Gua bilang apalagi jaman sekarang udah berkembang. Gua bilang kayak. Di jaman era digital. Pokoknya gitu. Wah bacot gua tinggi banget lah. Ngecap dah. Ngecap banget. Habis itu gua bilang kayak. Laptop Dell ini. Habis itu gua keluarin lah HP gua. HP gua yang Sony Ericsson itu loh. Tahun segitu dah. Habis itu gua yang gua keluarkan. Sah pak ini bapak liat ini. Ada foto Obama lagi pegang laptop Dell. Emang iya tapi. Sialan banget dah. Sialan banget tuh. Habis itu gua bilang. Ini laptop yang dipakai oleh presiden Amerika. Bapaknya kayak. Wah. Waduh dipakai presiden ya. Padahal yang dipakai presiden bukan laptop yang di Carefour. Iya. Seri lain. Seri lain mungkin seri tertinggi. Tertinggi. Di dunia pada saat itu kan. Gua gak tau. Ini adalah tempat. Beli dia. Gokil. Abis dia beli. Pak ini kan laptop masih kosongan. Mau saya bantu gak? Buat saya isi Microsoft Word dan antivirus. Saya bantu 300 ribu aja. Masuk lagi pak. Masuk lagi. Itu sampingan. Sampingan gua. Gua sampingan lagi. Bapaknya percaya sama lu. Bapaknya percaya. Habis itu. Kelar dari kerja di Carefour. Gua ngajar privat less. Matematika Fisika Kimia. Ya seriusin nih. Serius gua. Ala-ala kumon gitu. Enggak privat aja. Iya lah. Anak-anak sekolah. Anak sekolah. Bantuin dia PR-nya. Ngajarin dia buat ujian. Ngajar less. Itu juga nekat aja gua. Basic gua emang anak IPA. Iya. Tapi gua ngajarannya maksudnya kayak. Gua ngajar anak-anak penabur. Cambridge International. Nekat gua anjir. Anak SMA? SMA. Maksudnya gua ngajar SMP sampai SMA. Kan maksud gua. Soalnya SMP-SMA kan subjeknya bisa dibilang. Dibilang enteng juga. Enggak eh. Lumayan lah subjeknya. Terutama buat math. Bisa-bisa aja karena ya gak tau ya. Kalau menurut orang-orang ya. Gua cukup pintar katanya. 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 Ya karena menurut. Gua sih ngerasa kayak perajaran SMP sampai SMA. Matematik pengen buat gua gak ada yang susah. Iya. Kayak yang. Karena prinsip gua adalah gua ngerti rumus. Rumusnya bisa dibolak-balik ya. Soal apa pun bisa dikerjain. Tapi ya sekarang lu kasih gua soal ya. Gua gak bisa kerjain. Karena ya semua yang gua serap. Gua suka pake buat ngajar kan. Kelarang ngajar. Ilang ya. Ilang udah. Sekarang udah ilang. Lama lu ngajar fit? Lama-lama. Kayak dua tahunan lah. Soalnya kan gua ngumpulin fit juga kan. Ngajar ke rumah-rumah gitu loh. Ngajar ke rumah-rumah sama ngajar tempat less ada. Yoi tentor. Iya. Tentor lu David lu gila. Jadi mungkin dari semua. Dari mentaliti kerja gua dari zaman dulu. Ini yang gua bawa ke apa yang gua kerjain sekarang. Kayak lu liat gua kayak palu gadat. Kalau lu bisa jadi host. Kalau lu bisa jadi live streamer gitu. Sekarang macam ya. Ini yang mentaliti yang gua bawa lah. Bisa dibilang kayak gitu. Beneran lu sih every chances ya. Jadi kalau misalnya lu nonton kayak di Netflix. Ada yang kayak apa. Home tone caca-ca. Yoi. Gua belum nonton tapi gua. Nah karakter utamanya si apa. Si kepala Hong itu kan. Hong Bangcang. Itu gua. Yoi. Gitu. Beneran lu tapi beneran maksud gua mental lu tuh seizing every chances. Yang ada peluang apapun di depan. Lu gak yang model. Aduh tapi gua ini. Tapi gua itu. Ya lu singkat aja dulu gitu. Tapi awal-awal Youtube gua gitu. Gimana maksudnya lu nahan juga. Ya awal karir sampai tengah karir gua gitu. Gua nahan. Gua banyak nahan. Jadi bisa dibilang lagu temanku sayang ini adalah. Bisa dibilang kayak apa ya. Kayak. Kayak trigger gua untuk gua kembali ke gua di zaman dulu. Ya. Karena bisa dibilang gua masuk Youtube. Terkena fame dan duit pada awal-awal. Gua lumayan lupa. Gede dulu lu. Di Youtube. Gede-gede. Gede. Gede pala gua juga gitu kan. Gede banget pala gua juga gitu. Jadi ya. Gua lupa. Lu mau lumayan melupakan itu. Jadi bisa dibilang ini gua back to my roots lah. Yoi. Gak boleh lupa diri ya. Gak boleh lupa diri. Harus lupa diri kayaknya. Harus lupa diri tapi. Tengah cara tidak boleh lupa diri. Harus lupa diri tapi tidak boleh lupa daratan. Beh. Beh. Beh itu. Boleh tuh. Boleh tuh. Boleh lupa diri tapi jangan lupa daratan. Mantep. Mantep. Makanya gua tinggal di Jakarta Baratan. Aduh. Hah. Ini lu. Single udah debut. Manggung udah. Next apa nih buat David Beat in the music industry. Wiss. Next. Next tentu saja single-single lagi. Pastinya. Single-single lagi tapi ya road to EP lah. Yoi. Tahun depan berarti. Lu ngejar tahun depan di EP nih. Ngejar tahun depan. Jadi ya semoga amin-amin. Semoga saya bisa berenang di festival seperti Buzzboy ya. Yoi. Wah Buzzboy kacau. Tahun 2022 Buzzboy. Alhamdulillah men. Alhamdulillah tapi. Tapi gua seneng banget Bas. Sumpah. Thank you man. Thank you man. Gua gak bosan-bosan yang ngomong nih ke lu. Mungkin dulu bosan dengernya. Dan maksud gua ya lu juga ngeliat lah. Gua dari awal pindah ke Jakarta. Yoi. Iya kan. Lu ngeliat banget gitu loh maksudnya prosesnya juga gitu. Kan gua nonton tanggungan lu di pertama di Hachi. Yoi. 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 Yang gua bilang. Woy. Hah. Dying Brit gue yang kayak. Woy. Gitu-gitu-gitu. Dan lagu dari Beck. Ya. Referensi dari Beck. Yoi sampe detik ini. Lu jadinya bermusik juga sekarang. Iya. Akhirnya ya. Akhirnya men. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Akhirnya men. Karena menurut gua dari awal-awal ngeluarin droof juga yang beneran. Walaupun musik lu becanda tapi gak becanda. Nah itu dia. Nanggep kan maksud gua kan. Iya. Konteksnya sih becanda gitu. Tapi bikinnya. Gak becanda. Gak becanda. Sensenya doang becanda gitu loh. Etosnya gak? Anjay etos. Etos. Etos gak tuh. Etos gak tuh. Etos cokro. Eros gila. Eh Fit nih gua ada pertanyaan. Gimana? Kita main disordat. Ih. Apaan tuh ngeri kali itu? Ini wucurader namanya kalau disini. Wucurader. Wucurader. Bentar ya. Gimana sih? Oke. Nanti lu akan pilih satu dari dua. Terus tell us why. Ini mesti cepet-cepetan gak? Gak selau aja. Gua kira kayak mesti kayak. Hah? Ini atau ini? Ini, ini, ini. Gak. Gak. Udah bosen ya gimmicknya. Iya sama aja sebenernya kan. Langsung yang pertama. Temen atau pacar? Bingung kan lu. Aduh sulit banget ya. Ini tuh kayak yang kayak. Ini tau kan di jurang pilih siapa-pilih siapa gitu. Iya. Aduh sakit. Ini kalau ditanya sama anak SMA. Temen atau pacar. Gampang jawab aja. Temen pasti so solid gitu. Iya so soan gitu kan. Sekarang udah umur segini kan mulai ke filter tuh. Ternyata temen juga. Rada tayu juga ternyata. Iya kan memang kan. Agak-agak temenku sayang. Iya. Karena segala sesuatunya berawal dari temen jadi temen. Temen. Karena kan pacar juga gitu kan. Berawal dari temen dulu. Bisa jadi pacar. Iya kan? Iya bener. Dan di saat dia jadi pacar lu juga. Dia temen gue juga. Dia temen lu juga. Bener bener bener. Bukan cuma soal romansa dan afeksi. Tapi ya dia beneran jadi friend kan gitu loh. Companion. Bagus ya kita ini. Mantep. Mantep ya kita bagus ini. Biar aman kita. Yang kedua punya banyak kenalan atau network tapi gak punya sahabat atau punya tiga orang sahabat setia banget tapi kurang networking. Aduh. Punya banyak network tapi gak punya sahabat. Iya. Aduh. Pait sih. Iya. Pait sih. Gak punya sahabat karena semuanya bangsa. Iya. Lo gak punya sahabat. Gimana ya? Tapi punya network atau punya sahabat tapi gak punya network. Menurut gue gue pilih punya sahabat tapi gak punya network. Karena kurang networking ya. Karena skill networking itu bisa diraih. Tapi sahabat sejati gak bisa disapai. Wih. Bener bener. Itu meant to be aja. Iya. Itu meant to be aja. Maksudnya kayak saat ini gue keep my day once. Kayak strong gitu loh. Saat ini gue beneran menghargai day once gue. Semua orang yang support gue. Anggota day once ya. Iya anggota day once. Bener. Anggota day once. Iya anggota day once bener bener. Makanya gue tuh bener bener kayak. Rasanya ketika gue down. Itu kan yang hilang banyak tuh. Hilangnya banyak. Ke filter lah jadinya. Ke filter. Ke filternya bener bener filter. Se filter-filternya bener bener yang tinggal sama gue. Yang bener bener stay sama gue itu bener bener langsung keliatan. Iya. Bener bener kayak ada beberapa orang. Habis itu yang bener bener masih support gue. Yang samperin gue. Bener bener semuanya. Gue liat gue yang kayak oke. Ini yang bakal gue keep. Iya. Iya kan. Tapi ya. Lo tau lah. As they say it gitu kan. Right. Maksudnya kayak. Keep your friends close. And your enemies closer. Enemies closer. Right. Karena menurut gue. Friends always change. But your enemies stay the same. Oh iya. Itu fair. Fair. Itu fair. Fair. Ya walaupun enemies bakal change juga. Tapi probability nya change itu lebih kecil daripada friends. Lebih kecil. Jadi kayak sekarang. Gak ada yang tau enemies gue siapa semua. Gue treat the same. Yeah. Right. Jadi kayak temanku sayang. Nice strategy bro. Nice strategy bro. Terus kita lanjut nih. Ketiga itu adalah. Pasangan posesif atau pasangan cuek. Ini gak ada in between nih. Antara posesif banget. Atau cuek banget. Minum dulu kali ya. Soalnya dia udah angkat gelas kan. Saya juga minum dulu kali ya. Gimana ya? Gimana ya? Pasangan posesif atau pasangan cuek? Posesif ya pas gitu. Posesif banget. Posesif. Cuek banget. Posesif ada enaknya juga nih. Tapi cuek juga ada enaknya gitu loh. Jadi kayak ini membingungkan anjir. Iya iya. Lo harus pilih salah satu. Ini kan imaginer juga sih. Iya. Tapi gimana ya? Gue orang yang serius banget. Serius banget bas. Oke. Menurut gue. Menurut lo? Menurut David Beat 2022? Menurut gue kayaknya cuek. Cuek. Karena gue orangnya cuek. Oke. Gue juga orangnya cuek. Tapi gue bisa belajar untuknya. Sebaliknya kembalikan juga sih. Orang posesif juga bisa belajar cuek ya? Bisa. Yaudah cuek aja deh. Yaudah deh. Yang keempat. Pasangan merokok dan mabuk atau pasangan social life-nya lempeng-lempeng aja? Lempeng-lempeng aja? Iya maksudnya gak ngerokok, gak mabok gitu. Yang kayak baik budi man. Budi pekerti luhur. Oke. PLKJ banget. PLKJ banget ya. Pelajar gitu ya. Iya seratus nih PPKNnya nih. Waduh. Minum dan rokok. Sebenarnya minum dan rokok bukan berarti jelek sih. Iya kan bukan berarti budi pekertinya jelek kan? Tergantung orang ya sebenarnya. Tergantung orang ya. Gue sih kayaknya milih yang rokok sama mabuk. Gue milih minum sama rokok. Karena mereka sudah merasakan. Kalau misalnya hidupnya lempeng-lempeng aja gak pernah merasakan nakal-nakalnya. Suatu saat mereka nakal. Boom. Kaget. Jebret. Iya. Bisa gak bisa handling diri sendiri bahkan. Mungkin deh. Mungkin. Lupa diri. Lupa daratan ya. Lupa daratan. Ngambang deh. Kita lanjut nih ke yang ke enam. Tidak pernah minum alkohol lagi atau tidak melakukan seks selama 10 tahun? Ini pertanyaan apa nih anjing? Tau nih. Kreatifnya nih yang begini bukan gue. Sabar. Tidak pernah minum alkohol lagi? Gue kejak doang gue. Tidak pernah minum alkohol lagi? Atau tidak melakukan seks selama 10 tahun? Atau tidak seks 10 tahun? Sabar, umur gue sekarang. Umur lo sekarang berapa ya? Umur gue sekarang 28. 28. Berarti sampai 38. Sampai 38 gue gak seks. Enggak usah minum alkohol deh anjing. Ya. Gak apa ya. Pilihan men. Option bro. Option. Option bro. Option. Last. Ya. Karir naik instan satu tahun ke depan atau karir naik perlahan-lahan? Seru nih. Karena gue sudah menjadi orang yang pernah merasakan keduanya. Ya. Dimana dulu karir gue naiknya instan. Sempat ada boom face gitu ya. Boom face. Grafik lo tiba-tiba. Tess. Tess. Dan berkali-kali. Maksudnya gak cuman tess. Abis itu one hit wonder gak. Iya. Tapi gue what hit. Gue bener-bener one hit wonder berkali-kali. Iya. Bener-bener zaman-zaman itu YouTube gue tiga bulan sekali bikin satu video. Iya. Hebat ya gue. Itu gila sih. Agak gila sebenarnya. Agak gila sih. Agak gila strategi terhebat sepanjang masa. Tapi works terus. Push. Push. Nah. Dan sekarang bisa dibilang gue menikmati secara santai. Iya kan. Meskipun terseok-seok gitu kan. Iya. Bikin MV. Jual AC gitu. Seriusnya lu? Enggak serius gue. AC? AC. Iya AC gue gue jual. AC yang mana nih? Lu kan belum ke rumah gue. Gue AC kamar gue kebetulan AC gue. Ada AC nganggur. Ada AC nganggur. Gue jual gitu loh gue jual. Buat nutupin MV teman gue saya. Gue juga hadirin gue juga gitar dulu. Gitar kan? Gitar gue anter. Gitar yang mana? Ada gitar dulu gue fender dulu. Gue anter tuh gitar. Wah. Gitar kesayangan gue tuh gue anter tuh. Yaudah mau gimana? Itu gitar lebih parah sih emosional ininya attachmentnya. Lumayan. Kalau AC ya. Ya AC. Ya AC gimana sih? Tapi AC gue bagus. Daikin cuy. Daikin. Dingin tuh. Bagus bagus banget. Kesel banget gue. Tapi ya anyway. Kayaknya gue pilih peranan. Peranan. Gue enjoy saat ini. Karena menurut gue kayak gue akan bisa lebih menghargai semuanya. Ya. Kalau misalnya gue menikmati prosesnya. Ya. Gue akan bisa lebih menikmati hasilnya. Gue juga setuju sih lagi ya. Kalau gue mungkin di ujung. On the other end gitu. Ya. Power to answer the question. Gue juga bakal pilih perlahan-lahan sih. Karena menurut gue biasanya tuh kalau grafik lo nge-pick tiba-tiba. Probabilitinya untuk plumet juga. Setelah naik dari pick itu juga gede gitu loh. Meskipun tiba-tiba nge-pick. Uji Tuhan. Ya gak apa-apa juga. Let's go gitu kan. Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa juga. Cuman bukan itu yang jadi si orientasinya gitu loh. Bukan mau dicari. Oh gue harus viral besok gitu. Kan maksudnya kan kayak. Kalau misalnya orang-orang bilang kayak. Pelan-pelan aja. Rezeki gak kemana. Ya sebenarnya. Kalau tiba-tiba nge-pick. Ya semua orang juga seneng gitu kan. Iya benar itu fair-fairan. Tapi kalau misalnya boleh milih nih. Kayaknya gue milih perlahan-lahan asik sih. Saat ini gue lagi asik. Menikmati prosesnya lu semuanya ya. Lagi asoi banget nih gue sekarang. Yoi face baru juga dalam kehidupan lu. Gak apa-apa. Nih sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Bukan dari kita nih. Ini dari mana nih? Ini dari follower kita ya cuy. Ui siap. Yoi. Ini dari warga nih ya. Warga. At Ifaipong. Kapan collab sama Team 2-1 dan Skinny Indonesia 24. Wah. Kapan collab ya? Gak tau sih. Udah kan juga lu dulu. Maksudnya bukan suatu hal yang baru juga kan. Lu kerja sama-sama Team 2-1 dan Skinny 24. Karena kan lu juga lu maksudnya puterannya ke sana-sana juga kan. Memang-memang. Maksudnya kayak mereka ya circle Youtube gue dulu kan. Tapi. Ya. Ini fakta ya. Maksudnya kayak lu kalau liat di Youtube channel gue. Ya. Lu cari. Ada gak video gue yang featuring Skinny atau Chandra. Tidak ada. Gak ada ya. Gue yang di mereka terus. Oke. Mereka featuring lu. Mereka misalnya bikin video featuring David Bait. Ya. Atau kayak ada David Bait. Ya tapi kalau ada mereka tuh belum ada di tempat lu. Belum ada. Ada kalau yang kayak kebetulan ada mereka itu ada. Tapi gue gak pernah bikin sesuatu yang kayak collab with Team 2-1. Collab with Skinny Indonesia 24. Yang intentionally gitu. Yang intentionally gue gak ada sih. Jadi kalau lu tanya apakah gue akan collab dengan mereka. Gak tau. We'll see. We'll see. Karena gue orangnya sangat impulsif ya. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi in the moment banget nih gini kan. Kayak let's go gitu kan. Makanya kemarin gue chat. Bapak Bas Boy. Yoi let's go lah. Let's go kan. Kita mainkan. Kita mainkan. Karena menurut gue collab itu kita tuh harus mempunyai resonansi yang sama. Ya. Bukannya gue bilang gue gak punya resonansi yang sama dengan Team 2-1. Terus kini ya. Tapi pada saat itu di mental state gue tuh konten gue saat itu kayaknya gak ada. Gak apa ya. Gak beresonansi. Ya. Rasanya. Jadi kayak itulah kenapa pada jaman Youtube gue gak pernah collab juga. Ya. Sama dulu tuh gue memisahkan. Pertemanan-pertemanan. Youtube-youtube. Iya. Dulu. Dan menurut gue collab juga kayak jodoh-jodohan gitu gak sih? Jodoh-jodohan. Dan maksudnya dulu tuh gue gak tau kalau ini tuh boleh digabung. Oke. Nah gitu loh. Gue tuh gak, gue tuh pikir ini tuh harus pisah. Iya. Iya gitu lah. Pasti ya kalau tadi kayak gue bilang ya collab tuh jodoh-jodohan gak bisa yang dipaksa yang kayak. LS gue kan ya. Iya. Terkadang kalau memang gak jodoh gak bisa happen deh. Terus kita lanjut lagi nih bro. Ada lagi pertanyaan dari. Oh ini dari Natmos. Wih serius? Iya wih dari Natmos ini. Dari Natmos. Gimana rasanya jadi temen Cibay? Ya rasanya gak tau ya. Karena biasanya temen Cibay tidak akan merasakan diri itu Cibay. Iya itu yang bikin dia jadi Cibay. Itu yang bikin dia jadi Cibay. Dia pun gak tau deh itu Cibay. Iya. Kalau dia tau dia gak jadi Cibay. Dia gak jadi Cibay. Iya kan? Bener-bener fair. Jadi lancau. Jadi lancau emang. Last nih terakhir nih dari kalau pertanyaan netizen. Last nih ada dari Agar Supaya. Agar Supaya. Supaya apa? Supaya Agar. Supaya Agar. Fanservice. David gesekin HP ke sikut kiri. Wah. Suka banget nih gue dengan fanservice. Gue orangnya emang apa ya. Gimana HP disini? Apa HP lu aja Bas? Jangan gak usah HP gue. Enak aja HP lu aja. Gak lah kan biasa kan diambil-ambil dulu. Iya sih. Kan diambil dulu. Habis itu tanpa konsen digesek aja ya. Iya kan? Minum dulu deh ya. Minum aja. Jadi pertanyaan terakhir mungkin dari sesi kita ngobrol di. Mas Yaji. Gimana? Masih jadi pertanyaan. Eh kok masih? Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir di sesi kita ngobrol hari ini. Bedanya lu sense. Lu kan maksud gue kayak tadi kita pernah bahas. Performing is not a new thing to you. You've been performing lah gitu. Maksud gue. Throughout your years. Baik itu sebagai youtuber lah. Sebagai host. Sebagai ini itu. You've been performing kan. Dan sekarang kan lu ngerasain performing as a musician. Gue pengen nanya ke lu tuh bedanya sense-nya. Wah. Performing jadi musisi dan yang lain tadi. Yang kedua itu. Mungkin langsung gue compare sama industri yang lu sempet juga. Piawai lah bisa gue bilang. Di bidang itu lu sempet jadi pemain besar juga disitu. Buset. Pemain besar gak gue. Pemain besar. Big player. Big table nih. Sempat lu di big table. Itu adalah bedanya sekarang lingkungan musik. Sama lingkungan Youtube. Itu dimana? Dua berarti. Dua pertanyaan terakhir tuh. Oke. Gue jawab yang sense untuk performingnya dulu ya. Kan kemarin kan bisa dibilang adalah perdana gue bawain lagu gue sendiri. Yang bener-bener showcasing. Yang bukan. Sorry ya ini gue gak pilat jadi gue ngomong-ngomong. Iya selama aja. Selama aja. Nah jadi gue pas gue kemarin naik. Itu rasanya gimana ya? Kan biasanya kan gue kalau MC Club tuh live PA doang. Kalau misalnya lagu-lagu gue yang sebelumnya kayak Roof atau Pencuri Korek dibawain itu juga live PA aja gitu kan. Kayak no pressure. Mereka memang ada disitu untuk enjoy di club. Bukan enjoying you. Bukan enjoying me. Atau kayak bukan memperhatikan 100% semua ke atas panggung. Iya. Iya lu jadi side dish. Iya gue jadi side dish aja. Dan gue nambahin bumbu. Iya. Biar asik aja gitu kan. Kalau misalnya kebetulan crowdnya gue kontrolnya asik. Crowdnya juga asik. Pecah. Sekalian. Tapi kemarin itu kan bener-bener semua perhatian kepada gue kan. Memang kesona tuh mau nonton lu. Iya. Enggak sebenernya nonton Bibi No Money sebenernya. Iya sih. Cuman waktu lu main gitu. Beneran attentionnya tes satu ke lu. Ke gue. Jadi gue yang bener-bener pas naik. Habis first pertama gue tuh. Yang gue punya temen yang ketok. Habis first pertama gue pas gue ngomong. Jiay bay. Itu semua orang rame banget yang ngomong. Jiay bay. Gue kaget. Gue kaget yang kayak. Habis itu kayak next verse gue juga ada yang tau. Maksudnya kayak ada yang nyap-nyapin di bawah gitu. Gue kayak. Lu pada dengerin dengan gue gitu. Gue kayak agak suri. Jadi ada momen dimana gue agak ngeblank dikit. Kayak autopilot dikit lah. Iya. Gue gak tau lu pernah ngelasin. Gue yang kayak. Oke gue gak tau gue ngapain nih. Gue gak tau gue ngapain tapi gue tau gue ngapain. Iya. Nah. Tapi gue yang kayak. Lu kayak lost gitu kan. Gue agak lost karena gue lumayan. Terpukul ya. Ya terpukul sih. Dengan fakta. Ada yang tau lagu gue. Dan pada nyanyiin. Dan gue yang kayak. Agak blank sekitar mungkin kayak. Lapan bar gitu kan. Iya. Tapi gue yang kayak. Oke. Mereka mau liat gue. Gue mesti perform nih. Iya. Let's go. Yaudah gue. Kuatkan 120% gue lah. You showed them your best. Iya. Yaudah. Dan terjadilah perform. Dan ketika gue turun pun. Gue masih mules. Jadi sebelum naik panggung gue boker dua kali. Dua kali tadi. Habis itu gue naik. Gue turun lagi. Masih mules. Iya. Padahal udah dua kali lo boker. Udah dua kali gue boker turun. Gue masih mules kan. Terus gue yang kayak. Nagi sih Bas. Nagi ya. Nagi sih. Nagi banget sih. Nagi sih Bas. Nagi sih. Maksudnya. Energi yang lo dapet dari crowd. Iya. Balik ke lo tuh. Balik ke gue dan gue seluruhkan kembali. Jadi kayak. Itu cycle yang tidak pernah berhenti kan. Iya. Apa gue bilangnya mobilisasi energi. Oh siap. Aerodinamis. Yoi mobilisasi cinta bro. Tes-tes-tes back and forth gitu kan. Itu gila banget sih menurut gue. Iya. Priceless sih. Bener. Itu gak ada nilainya. Maksudnya gue ngerasanya kayak. Ya gue gak bisa jelasin deh. Iya. Nilainya tuh di luar dari rate. Si manggungnya gitu menurut gue. Iya. Beneran itu tuh yang kayak. Ah. Trends moment banget gitu loh. Iya. Karena ketika gue shout lirik gue. Gue kan berusaha untuk convey feeling gue kan. Iya. Gue pengen lirik gue tuh nampol ke otak mereka. Believable gitu. Iya. Kayak. Maksudnya. Meskipun kemarin panggungnya kebetulan gue agak lucky. Panggungnya gede gitu kan. Gue dapatnya untuk debut. Soundnya juga oke. Soundnya juga oke. Proper lah bengkel. Proper banget. Dan maksudnya gue dimanapun gue berada nanti. Maksudnya kayak ketika gue manggung nantinya nonton 5 orang. Gue mau 5-5 nya juga. Gitu loh. Gue hit bisa gitu loh. Gue pengen masuk ke crowd. Jadi kayak. Gue pengen gue beresonansi dengan semua crowd. Jadi kemarin itu yang berusaha gue lakukan gitu kan. Yoi cuy. Dan ketika gue lakukan itu gue yang kayak. Anjir yang lu bilang. Mobilisasi energi. Yoi. Gila banget kan. Gila banget. Karena menurut gue akhirnya besar atau kecil. Panggungnya satu panggung sih. Iya kan. Kayak mau crowd lu seribu. Kalau lu gak bisa communicate sama crowd lu juga sama aja. Boong gitu. Jadi kayak energi yang gue lakukan untuk perform di depan. Misalnya seribu orang. Akan gue lakukan energi yang sama untuk 5 orang juga. Iya. Destimental bro. Nice. Routing for David Beat. Let's go man. Terima kasih. Let's go man. Semoga-semoga ya. Terus yang terakhir. Oh yang ini. Ini salah satu hal yang penting ya. Lingkungan per-youtubean sama permusikan. Nah. Selama ini ya. Ini dari sisi konten creator ya. Konten creator dan youtuber. Gue di youtube 7 tahun. Iya. Jadi mungkin gue masih bisa sotoy ya. Tapi ya lumayan lah itu 7 tahun di youtube ya. Iya lah oke lah. Gue ngerasa. Gue dulu pas gue jadi youtuber. Dan gue jadi konten creator. Gue tuh setiap kali gue ngeliat seniman ya. Kalian bisa dibilang kan musisi tuh seniman. Seniman ya. Seniman semua kan. Namines. Namines brother. Namines. Meskipun gue basicnya juga seni. Maksudnya kan gue anak dulu di cafe animasi kan. Iya. Baiknya konten creating juga. It's an art form sebenarnya. It's an art form. Tapi bisa dibilang konten creating itu kan sesuatu yang berbentuk snack. Iya. Yang berbentuk snack. Dan kita bikin views kita banyak, gede, boom gitu kan segala macem. Kita itu tuh. Tapi ini sorry banget ya. Ini mental state gue dulu. Right. It's okay man. Gue uneducated. I was young. I was stupid gitu kan. Kurang riset. Kurang membaca. Kurang tau banyak orang. Gue nganggap kayak. Hah? Musik. Musik video nonton 100 ribu. Prank gue juga lebih banyak gitu kan. Iya. Sombong. Pala besar gitu kan. Nah kan. Maksudnya gue gak menghargai itu. Dan gue entah kenapa. Gue pas jaman-jaman gue juga sering MC di pensi. Gue ngerasa. Kok ini musisi pada sombong-sombong banget ya. Gue ngerasa kayak. Ini musisi. Wah snob banget. Nah ternyata setelah gue terjun ke musik. Rupanya. Orang-orang youtube. Lebih bangsat daripada orang-orang musik. Rupanya gue lah si bangsat itu. Dalam artian? Ya dalam artian ya rupanya gue dulu nganggap musisi itu tuh semua orang yang sombong-sombong. Kurang ajar. Gak jelas. Nobi. Iya kan. Rupanya setelah gue terjun ke. Maksudnya kayak musik gitu kan. Meskipun baru satu lagu. Tapi gue ya lumayan berkelana lah. Iya. Masih dibilang dari sebelum gue bikin musik ini pun temen-temen gue orang musik semua. Iya. Lu dalam maksudnya di pergaulannya juga ada disitu gitu. Ada disitu. Dan memang udah berkeliaran lah di skenanya lah. Skena kan. Skena itulah. Skena itulah ya kan. Gue maksudnya setelah gue kenal sama lo orang dan akhirnya setelah gue terjun sendiri yang semua orang bilang akhirnya gitu kan. Nah. Apalagi kemarin gue maksudnya kayak sekarang sering ketemuan anak saniter. Right. Gue ngerasa oke drama-drama yang kalian punya dan maksudnya segala sesuatu yang terjadi di dalam skena kalian. Gue ngeliatnya compare dengan circle youtube gue dulu. Circle youtube tuh gue gelap banget cuy. Gue ngeliat disini kayak semuanya positif. Semuanya welcoming gue. Dan lain-lain segala macam. Bener-bener inklusif. Gak eksklusif. Ya kan. Rupanya ketika gue ngeliat ke belakang dan gue ngeliat posisi diri gue masuk kayak ngeliat bayangan gue di masa lalu. Gue yang kayak oh rupanya gue si temen si bayi tuh. Oke. Gitu loh. Rupanya gue yang bangsat dulu. Gitu loh. Jadi itu bedanya. Ya ya ya. Sekarang youtube lebih gelap. Ya mungkin bedanya karena akhirnya yang kayak si youtube kan disaat atau mungkin kita bilang content creator tadi. Mentalitinya kan lu ngeluarin produk ya. Kalau lu maksud gue sebenarnya musik juga lu bisa treat itu sebagai produk. Banyak juga musisi yang nge-treat musiknya cuman sebagai produk jualan gitu. Cuman kalau yang kita bicara suyogyanya kan pada dasarnya artwork kan gitu. Cuman beneran yang tumpah mati hidup lu, momen hidup lu yang kayak lo bekuin das terus lu jadiin disitu gitu. Kalau content kan yang lebih light lah bisa gue bilang sebenarnya. Bukan yang kayak hati lu, isi perut lu, lu muntahin disitu kan gitu. Dan musik itu lebih, sifatnya itu lebih eternal menurut gue. Karena musik dari tahun 70 bisa terkenal lagi. Tahun 80 sampe denger masih enak. Kalau content belum tentu. Content belum tentu. Content cuma relevan pada saat itu. Bisa dibilang secara ekspentensi, life ekspentensinya tuh lebih panjang musik. Musik itu tuh bener-bener endless. Lebih sustain ya. Lebih sustain, lebih apa ya. Gak ada umur ya musik itu gak bakal mati. Jadi gue bikin musik ini sekarang 20 tahun lagi bisa ada yang denger gitu. Iya, dan bisa aja nge-boomingnya malah bukan waktu sekarang. Banyak kan dengan adanya tiktok bahkan musik-musik yang dulunya gak booming baru booming sekarang. Kayak orang baru dengerin yang lean gitu kan. Iya, iya. Baru tiba-tiba booming. Maksudnya beneran yang booming sampe di general market ya. Iya, iya. Kalau dulu kan beneran yang suka-suka gitu-gituan. Yang tau-tau aja. Tau gitu. Iya, iya TTA. Terus kan tiba-tiba jadi yang kayak bitches coming go. Iya. Semua orang pake sound itu. Iya, gue kaget banget gitu. Anjir, gue udah lama-lama gak denger ini. Iya, iya. Nah, maksud gue, gue jadi sangat appreciate apa yang kalian semua lakukan setelah gue menjalannya sendiri. Jadi ya sebenarnya ya, in a way gue mau minta maaf secara general juga. Kalau gue dulu pernah look down on skena ini. Right. Dan maksudnya ketika gue masuk skena ini, gue ngeliat kayak ya memang konten kreator. Pajingan. Saya maksudnya. Saya juga pajingan gitu. Sudut pandang lo yang dululah. Iya. Man, thank you so much for coming today. Thank you so much for the talk brother. Yoi, hope all goes well. Terima kasih. Gue tunggu single-singglenya. Siap. Gue tunggu garapan kita ini. Let's go. Itu dia tadi, obrolan kita bersama David Beat. Thank you so much everybody for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tungguin episode-episode Vinyar. Selanjutnya, bye. Bye. Peace, peace out. Yo, what are you guys, this is David Beat. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tunggu episode Vinyar-Vinyar selanjutnya. Peace. Folks, let's go.